Pendekar SAKTI, Jili 48 Tamat. Tidak lama kemudian dia melihat orang itu keluar, menengok ke kanan-kiri lalu berjalan dengan tindakan kaki tergesa-gesa ke kiri. Kuancu mengikutinya dari jauh. Orang itu masuk ke dalam rumah gedung yang mewah dan terjaga kuat. Di pintu pekarangan saja dia melihat lima orang laki-laki yang sikapnya seperti tukang pukul, sedang duduk sambil bercakap-cakap. Melihat sastrawan itu, lima orang penjaga menjura sambil tertawa. Lepek, bukankah rumah gedung itu adalah tempat tinggal Kuan Wang Wei? Hartawan si Kuan tanya Kuancu kepada seorang tua yang memikul tahu. Kakek itu menggerakkan alisnya heran. Eh haha, anak muda, masa kau tidak tahu bahwa itu adalah gedung dari Tan Wang Wei? Kuancu berdebar girang, akan tetapi dia tak memperlihatkan kegembiraannya, bahkan nampak kecewa. Aku mencari rumah hartawan Kuan. Entahlah, aku tidak tahu di mana rumah hartawan Kuan. Kalau gedung itu memang rumah hartawan Tan Kai Seng, siapa orangnya tidak mengenal rumahnya tukang petau itu lalu pergi lagi setelah Kuancu mengaturkan terima kasihnya. Hem, tidak salah lagi. Disitulah tempat tinggal An Jin Sian itu, pikinya dan tanpa membuang waktu lagi dia segera melangkah lebar menuju ke pintu gerbang pekarangan gedung itu. Siapa kau? Mau apa menyelonong ke sini bentak seorang di antara lima penjaga pintu pekarangan? Katakanlah kepada Tan Wang Wei bahwa ada seorang sahabat dari jauh hendak bertemu dengan dia, jawab Kuancu tenang. Tan Wang Wei sudah memesan kepada kami bahwa hari ini dia tidak mau terima tamu. Kau lekas tinggalkan nama dan alamat biar nanti kami yang menyampaikan. Besok pagi boleh datang lagi menerima keputusan. Hektometer, dia hendak menyembunyikan diri. Tidak apa, aku bisa masuk sendiri menemuinya. Sambil berkata demikian, Kuancu tidak mempedulikan lagi para penjaga itu dan terus berjalan masuk. Hei, kau ini bangsat dari mana begini tidak tahu aturan. Berhenti lima orang penjaga mengejar, akan tetapi Kuancu berjalan terus memasuki pekarangan. Kau harus dilempar keluar seorang di antara mereka berteriak sambil mencengkeram pundak Kuancu dan hendak melemparkan pemuda itu keluar dari pekarangan. Akan tetapi, segera dia berseru kaget ketika tiba-tiba tubuhnya sendiri yang terpelanting keluar dari pekarangan, jatuh di jalan raya mengeluarkan suara berdebuk. Empat orang penjaga yang lainnya menjadi marah dan mereka lalu memukul. Terdengar suara berdebukan dan bukan yang dipukul yang jatuh, melainkan para pemukulnya yang memekik kesakitan dan terguling roboh. Jeritan para penjaga pintu itu terdengar oleh orang-orang yang berada di dalam gedung. Tidak lama kemudian keluarlah berlarian beberapa orang dan Kuancu menjadi girang bukan main, karena di antara setian banyak orang itu dia mengenalan Kaisen dan Nwiwi Toanyo. Bangsat Sian, bersiaplah untuk terima mampus bentak Kuancu sambil menghunus pedang Leong Choan Kiam dari pinggangnya. Akan tetapi sekali berkelebat, Kaisen dan Nwiwi Toanyo lenyap di dalam gedung dan ketika Kuancu hendak mengejar, dia dihadang oleh lima orang. Orang pertama adalah si sastrawan tadi yang bukan lain adalah Kua Sian Seng. Orang kedua adalah Lwi Kong Niko yang sudah dikenal oleh Kuancu. Sedangkan tiga orang lainnya adalah Sintu Sengeng yang belum dikenalnya. Melihat Kuancu mengejar majikan mereka, lima orang ini maju mengeroyuknya. Akan tetapi begitu Kuancu menggerakkan Leong Choan Kiam, maka terdengarlah suara nyaring pada saat pedangnya mengenai salah satu pit milik Kua Sian Seng dan sebatang golok di tangannya Cucilan Ang Kian, orang pertama dari Sintu Sengeng. Lima orang yang senjatanya tidak terbabat putus oleh Leong Choan Kiam itu terkejut sebab merasa betapa tangan mereka tergetar hebat, tanda bahwa tenaga dari pemuda itu jauh mengatasi tenaga mereka yang dipersatukan. Kuancu mengamuk terus dengan ilmu pedangnya yang luar biasa, dibarengi dengan gerakan tangan kiri. Dia berhasil merobohkan Etsu Cilan dengan sebuah pukulan tangan kiri yang tepat mengenai jalan darah di leharnya. Lui Kong Niko membabat dengan pedangnya, disusul oleh tiga orang kawannya yang menggerakkan senjata dengan cepatnya. Akan tetapi gerakan Kuancu lebih cepat lagi sehingga sebelum mereka sadar apa yang terjadi, mendadak Lui Kong Niko menjerit dengan pundak terluka dan Yap Ki si Raja Racun terlempar kena ditendang oleh Kuancu. Bukan main kaget dan marahnya para pengeroyok ini. Tokong Yap Ki berseru keras dan sambil melompat berdiri tangannya bergerak-gerak. Beberapa tok siam, jarum beracun, menyambar ke arah Kuancu, Akan tetapi sekali saja Kuancu mengibaskan tangan kirinya, jarum-jarum itu lantas terpental kembali, ada yang langsung menyerang Yapek dan si sastrawan dan lebih hebat lagi, ada yang kembali dan menyerang Yap Ki sendiri. Yapek dan si sastrawan roboh akan tetapi Yap Ki dapat menyelamatkan dirinya. Si Raja Racun ini kaget sekali melihat jarum-jarumnya mengenai saudaranya dan kawan sendiri, karena dia tahu bahwa jarum-jarum beracun itu amat berbahaya dan siapa yang terkena akan binasa dalam beberapa menit saja bila tidak lekas-lekas dia beri obat pemunahnya. Pada saat itu, dari dalam gedung keluarlah belasan orang bersenjata, sedangkan dari luar gedung masuk pula lebih dari 20 orang dengan senjata di tangan. Mereka ini adalah jagoan-jagoan dan kaki tangan An Kaisen yang telah mendengar bahwa musuh besar majikan mereka datang mengamuk. Kuancu segera diketung dan dikeroyok. Akan tetapi apakah artinya puluhan jagoan-jagoan murah itu? Dengan enaknya Kuancu menyimpan kembali pedangnya, lalu dia menggerakkan kaki dan tangannya untuk merobohkan mereka seperti orang membabat rumput saja. Yap Ki sendiri tidak dapat membantu pengeroyokan itu, karena dia sibuk memberi obat pemunah kepada si sastrawan Kua dan Yap Ki agar nyawa mereka ini bisa tertolong. Kemudian, dia lalu maju menerjang lagi dengan goloknya. Selagi Kuancu mengamuk hebat, dari luar datang lagi serombongan orang dan mereka ini ternyata adalah sepasukan penjaga keamanan kota yang jumlahnya 30 orang. Sebagai hartawan yang terkenal dengan nama Tan Wang Wei dan seringkali menyumbang sehingga memiliki hubungan yang amat baik dengan para pembesar, tentu saja An Kai Seng segera ditolong oleh penjaga-penjaga keamanan ketika mereka mendengar bahwa di rumah Tan Wang Wei terjadi keributan dengan datangnya seorang pengacau. Kuancu menjadi gemas. Tetapi pemuda ini tidak mau sembarangan membunuh orang. Dengan kepandainya yang sangat tinggi dia mampu membuat para pengeroyoknya itu roboh seorang demi seorang dengan tulang-tulang yang patah atau luka-luka yang tidak menimbulkan bahaya bagi keselamatan nyawa mereka. Dan tak lama kemudian, jumlah pengeroyok hanya tinggal belasan orang lagi dan sebagian besar sudah rebah malang melintang tak berdaya. Bangsat silu, kau keterlaluan tiba-tiba saja terdengar bentakan nyaring dan seorang berpakaian Panglima maju menerjang dari luar. Kuancu memandang dan melihat bahwa yang datang adalah Panglima Kam Chun Hong, maka sambil menangkis serangan pedang di tangan Panglima ini dengan sulingnya yang sudah dia cabut secepat kilat, dia pun segera tertawa mengejek. Hem, bukankah kau adalah Panglima yang dahulu sama-sama datang dengan Kiam Ki Sian Jin? Bagus kau belum mampus oleh para pejuang, sekarang kau mengantar jiwa. Kata-kata Kuancu ini mengejutkan hati Kam Chun Hong. Panglima ini memang sudah melarikan diri dari kota raja dan di kota ini minta perlindungan dari An Kai Seng yang sudah dikenalnya. Walaupun dahulunya mereka ini bermusuhan, yakni Kam Chun Hong membantu si Subeng sedang An Kai Seng adalah keturunan anlusan, namun karena sama-sama mempunyai rahasia yang harus disembunyikan, maka An Kai Seng tidak menolaknya dan bahkan memberi rumah kepada bekas Panglima ini. Mendengar ucapan Kuancu, Panglima Kam takut kalau-kalau rahasianya diketahui oleh rakyat, maka tanpa banyak cakap lagi dia lalu melompat dan melarikan diri. Beberapa orang roboh lagi dan sisanya, hanya tujuh orang lagi termasuk Yap Ki Si Raja Racun, menjadi gentar dan segera melarikan diri. Kuancu tertawa mengejek dan ia pun segera melompat ke dalam gedung hendak mengejar musuh besarnya. Semua kamar dibukanya, namun gedung yang amat besar itu sudah kosong melompong. Tak seorang pun pelayan berada di situ, agaknya sudah lari cerai berai ketika keributan terjadi. Memang sebelumnya An Kai Seng sudah mengatur terlebih dahulu dan membubarkan semua pelayan supaya tidak akan ada pelayan yang dapat dipaksa oleh Kuancu untuk memberitahukan tempat sembunyinya. Kuancu penasaran dan mencari terus. Setiap kamar yang tertutup pintunya, didobrak dan dibukanya. Ketika tiba di ruang belakang, dia melihat sebuah kamar yang tertutup pintunya. Didengarnya berkerseknya kain di dalam kamar, tanda bahwa di dalam kamar itu ada orangnya, maka tanpa ragu-ragu lagi dia mendorong pintu kamar yang tebal itu. Sekali dorong saja pecahlah daun pintunya dan dia segera melompat masuk. Ayiaaa, kurang ajar sekali terdengar pekik seorang wanita. Kuancu merasa mukanya panas. Warna merah menjalar sampai di telinganya. Ternyata bahwa di dalam kamar itu terdapat Wiwito Anyo yang agaknya sedang berganti pakaian, karena wanita cantik ini hanya memakai pakaian dalam yang amat pendek dan ringkas. Bukan main cantik dan menariknya wanita itu, sehingga untuk sesaat Kuancu berdiri bagaikan patung. Mana suamimu Kuancu berusaha untuk membuat suaranya terdengar kasar, akan tetapi dia tidak sanggup menekan suaranya yang agak gemetar. Laki-laki tak bermalu. Kau, kau melihat apakah? Cih, kurang ajar benar kata Wiwito Anyo. Meski mulutnya berkata begini, namun sepasang matanya berseri dan mulutnya tersenyum manis. Kuancu cepat membalikan tubuhnya dengan perasaan amat jengah dan hati bergebar. Lekas kau berpakaian, baru kita bicara katanya. Diam-diam dia merasa cemas kalau-kalau ada orang yang melihat dia berada di dalam kamar seorang wanita yang hanya memakai pakaian seperti itu, apa akan kata orang? Terdengar wanita itu tertawa kecil dengan suara genit, lalu terdengar pula dia memakai pakaian. Waktu yang dipergunakan oleh Miwito Anyo untuk berpakaian amat lamanya, sehingga Kuancu menjadi hilang sabar. Cepatkan sedikit bentaknya. Akan tetapi Miwito Anyo hanya tertawa mengejek saja. Kemudian tercium bau yang amat harum, kiranya wanita itu dalam berdan dan bahkan bersolek, berbeda segala. Tiba-tiba Kuancu memiringkan tubuhnya dan tiga batang piau menyambar lewat di samping tubuhnya. Jangan berlaku curang, takkan ada gunanya, dia mengejek tanpa menoleh. Benar-benar lihai pemuda ini, tanpa menoleh dia tahu bahwa dia diserang oleh Miwito Anyo mempergunakan piau. Hem, kau mengambil pedang untuk apa? Kau tidak akan menang melawan aku, kata pula Kuancu. Miwito Anyo terkejut bukan main sehingga tangannya yang memegang pedang menjadi gemetar. Bagaimana pemuda itu bisa tahu bahwa ia mengambil pedang? Sementara itu, mengetahui bahwa wanita itu sudah mengambil pedang, tentu ia sudah berpakaian rapi, maka Kuancu lalu membalikan tubuhnya memandang. Bukan main, Miwito Anyo memang benar-benar seorang wanita yang paling cantik yang pernah dilihatnya, dan pandai bersolek pula. Harus diakui oleh Kuancu bahwa belum pernah dia melihat wanita yang kecantikan, makanya dapat menandingi kecantikan wanita ini. Kau mau apa? Tanya Miwito Anyo yang sudah memegang sebatang pedang, mulutnya tersenyum-senyum memikat. Kuancu masih bodoh dalam menghadapi kelincinan wanita, maka dia tidak tahu bahwa tadi sebenarnya Miwito Anyo memang sengaja menantinya di dalam kamar itu untuk mulai dengan siasatnya, memikat hati pemuda yang tak mungkin bisa dikalahkan dengan kekuatan senjata ini. Jangan berpura-pura bodoh bentak Kuancu. Aku mencari suamimu, lebih baik kau berterus terang saja, di mana dia? Kalau aku sudah membalas dendam kepadanya, aku tak akan mengganggu dan tak peduli lagi dengan keadaanmu. Hanya An Kai-sen yang ku cari dan aku tidak ingin mencari permusuhan dengan orang-orang lain. Kau benar-benar hebat dan gagah, Miwito Anyo memuji, jauh berbeda dengan Kai-sen dan kawan-kawannya yang tidak punya guna. Orang segagah engkau, yang masih begini muda, kenapa mengotori hati dan pikiran dengan permusuhan? Apakah tidak lebih baik kalau kita bersahabat saja? Aku ingin sekali menjadi sahabatmu, bahkan kalau kau sudi, aku suka berlutut dan mengangkat kau sebagai guruku. Tak usah banyak cakap, di mana suamimu. Melihat Kuancu tidak berhasil dibujuknya, Miwito Anyo tidak menjadi kecewa. Sebagai seorang wanita yang berpengalaman, dari sinar pandang matu Kuancu saja, tahulah dia bahwa dirinya tidak kalah sama sekali. Tahu bahwa pemuda itu betapapun juga sudah tertarik padanya, sudah mengagumi kecantikannya, karena itu ia menarik muka semanis mungkin. Lu Kuancu, apa boleh buat? Agaknya kau tidak dapat dibujuk lagi untuk melenyapkan permusuhan. Kalau kau memang menghendaki pertempuran, mari kita lakukan secara terang-terangan dan secara orang gagah. Aku dan suamiku hendak menantangmu untuk mengadakan pertempuran sampai mati di dalam hutan dekat rawa maut di sebelah barat kota ini. Beranikah kau? Mengapa tidak berani? Biarpun suamimu akan mengumpulkan semua jagonya di sana, aku tak akan takut seujung rambut pun. Akan tetapi, siapa yang tidak tahu akan kelicikan suamimu? Siapa yang percaya bahwa suamimu benar-benar akan berada di sana? Lu Kuancu, kau menghinaku. Bukan suamiku, akan tetapi akulah yang menantangmu. Kau tidak percaya padaku? Datanglah besok pada pagi hari, aku dan suamiku pasti akan berada di sana, tanpa seorang pun kawan. Di sana kita bertiga akan menentukan siapa yang harus mampus. Kalau kau berani datang, tanda bahwa kau benar seorang jantan, akan tetapi kalau kau tidak mau dan tidak percaya kepadaku, terserah, mau bunuh aku boleh bunuh. Jangan harap kau dapat menemui Kai Seng sebelum besok pagi di hutan itu. Kuancu berpikir sejenak, hatinya penuh keraguan. Lu Kuancu, apakah kau kira akan mampu memaksaku? Ketahuilah bahwa aku masih menaruh hati kasihan kepadamu, kalau tidak demikian, andai kata sekarang aku menjerit minta tolong dan merobek-robek pakaianku, di mana lagi kau akan menaruh mukamu. Kuancu terkejut sekali. Memang hebat ancaman ini dan kalau dilaksanakan, namanya tentu akan wancur. Baiklah, andai kata suamimu tidak datang dan lari sembunyi, apa sih sukarnya mencari dia? Akhirnya aku pasti akan datang di hutan itu. Sesudah berkata demikian, Kuancu lalu melompat pergi dan keluar dari gedung itu. Setelah Kuancu pergi, Kai Seng muncul dari balik pintu rahasia yang berada di bawah tempat tidur. Mukanya pucat sekali, tubuhnya masih menggigil dan dia menarik nafas berlang-ulang. Baiknya kau pandai sekali mengusir dia, hanya saja aku merasa kurang senang melihat gayamu di depan musuh besar kita, katanya kepada istrinya. Wajah manis dari Wiwi To'anio tiba-tiba menjadi berkerut dan dia memandang kepada suaminya dengan marah. Apa katamu? Kalau kau sendiri becus mengusirnya, mengapa kau menyuruh aku? Sudah, sudah, besok kau boleh menghadapinya sendiri, aku lebih baik tinggal di rumah. Kai Seng segera menghampiri istrinya dan memegang lengannya. Jangan marah, istriku yang manis. Nyawaku berada di tanganmu dan hanya engkau saja kiranya yang dapat menolongku, dapat menghadapi pemuda yang kepandainya seperti siluman itu. Wiwi To'anio menarik tangannya dan tersenyum puas. Kau lihat saja nanti. Aku bukan wanita kalau tidak dapat membuat dia bertekuk lutut di hadapanku. Lebih baik lagi, aku akan mencari tahu akan rahasia kepandainya dan kalau saja aku dapat memujuknya sehingga dia mau menurunkan kepandainya itu, bukan kahamat menguntungkan bagi kita. Akan tetapi kalau kau cemburu, sinar mati yang jernih itu mengancam. Kai Seng memeluk istrinya. Tidak, istriku. Demi keselamatan kita semua, aku tak akan cemburu, terserah kepadamu bagaimana kau akan menghadapinya. Nah, kalau begitu, kau dengarlah baik-baik. Istri yang cantik dan juga sangat lucu ini lalu memisikan rencana dan siasatnya untuk menghadapi kuancu, didengarkan oleh Kai Seng sambil mengangguk-angguk seperti ayam sedang makan padi. Hutan di sebelah barat kota Ankeng tidak berapa besar akan tetapi amat liar, karena di tempat itu banyak terdapat rawa-rawa yang sangat berbahaya. Para penggembala tidak berani membawa binatang peliharaan mereka mendekati rawa, karena sekali tergelincir ke dalam rawa itu, tidak mungkin tertolong lagi. Rawa itu airnya tidak dalam, tapi di bawah air terdapat lumpur yang dapat mengisap apa saja yang jatuh ke dalamnya. Di atas rawa penuh pohon-pohon dan pemandangan di situ memang sangat indah. Rumput-rumput hijau segar, akan tetapi kalau orang melihat ke bawah, orang akan bergidik dan merasa ngeri. Pagi-pagi sekali kuancu telah berlarian memasuki hutan, mencari-cari musuh besarnya, yakni Kai Seng dan Wiwito Anio yang sudah berjanji hendak mengadu kepandayan dengannya di tempat itu. Dia tidak begitu mengharapkan akan bertemu dengan mereka, karena dia masih sangsi apakah benar-benar seorang wanita seperti Wiwito Anio mau memegang janjinya. Sampai lama dia mencari ke sana kemari, akan tetapi tidak melihat bayangan seorang pun manusia. Hektometer, biarpun kau bersembunyi di mana saja, akhirnya aku pasti akan dapat mencarimu, kata kuancu seorang diri, dan lain kali aku takkan mendengarkan omongan wanita itu. Baru saja dia hendak meninggalkan hutan, tiba-tiba dia melihat bayangan Wiwito Anio di pinggir rawa. Wanita ini menggunakan tangan kiri mencekik seorang laki-laki sambil memaki. Apa kau kira aku mudah saja menjadi kaki tanganmu? Sudah lama kau menyakiti hatiku dan sekaranglah pembalasanku. Tangan kanan wanita itu melayang, menghantar dada laki-laki itu yang terjengkang dan tanpa dapat mengeluarkan suara lagi laki-laki itu terlempar masuk ke dalam rawa. Apa yang kau lakukan itu teriak kuancu terkejut dan seperti terbang dia lantas berlarir menghampiri tempat itu. Wiwito Anio kelihatan berdiri seperti patung, mukanya pucat memandang ke arah lelaki yang sudah terjungkal ke dalam rawa. Ketika kuancu melihat, ternyata bahwa laki-laki itu jatuh ke dalam rawa dengan kepala lebih dulu sehingga yang kelihatan hanya kedua kakinya sampai ke pinggang saja. Kaki yang sudah lemas dan tak bergerak lagi, agaknya laki-laki itu sudah tewas. Yang sangat mengagetkan hatinya adalah ketika dia mengenal pakaian laki-laki itu sebagai pakaian Ankai Seng, musuh besarnya. Dia, dia Ankai Seng, apakah yang telah kau perbuat kuancu memandang Wiwito Anio dengan heran? Dengan perlahan Wiwito Anio membalikan tubuh dan memandang kuancu. Mukanya pucat, rambutnya awut-awutan menambah kecantikannya dan di atas pipinya terdapat butiran-butiran air mata. Setelah pandang matanya bertemu dengan pandang matu kuancu, tiba-tiba Wiwito Anio menangis. Eh, eh, haha, eh, haha, ada apakah? Mengapa kau membunuh suamimu sendiri? Wiwito Anio tidak dapat menjawab, bahkan lalu berlutut di depan kaki kuancu. Tentu saja pemuda ini menjadi bingung sekali. Dia menyangka akan sesuatu yang tidak beres. Maka sekali memegang kedua pundak wanita itu, Wiwito Anio telah dipaksanya berdiri lagi. Katakan, Sandiwara apa ini? Kenapa kau mendahului ku membunuh musuh besarku itu? Lu kuancu, apakah hanya kau saja yang mempunyai sakit hati dan denem? Apakah hanya kau saja yang membencinya? Aku, aku lebih sakit hati terhadap dia, aku lebih membencinya seperti membenci racun busuk. Dan kesempatan ini, selagi kami berada berdua di sini, ku pergunakan untuk membalas sakit hatiku. Sebelum kau mendahului ku. Kuancu tertegun. Apa maksudmu? Bagaimana kau dapat sakit hati terhadap suami sendiri? Aku, aku seorang wanita malang, dahulu aku dipaksa oleh manusia busuk itu menjadi istrinya. Aku tidak berdaya, orang tuaku dibelinya. Aku, aku tidak suka padanya, aku benci padanya. Kemudian kau datang, Tai Hiap. Kau seorang pendekar besar yang amat ku kagumi, yang sudah lama ingin ku jumpai, ah, ternyata kau adalah musuh besar suamiku. Ternyata kau pun sudah dibikin sakit hati oleh manusia jahanam itu. Tidak itu saja, permusuhannya denganmu berarti menyeret aku pula ke dalam permusuhan ini, permusuhan dengan seorang pendekar pujaanku. Aku tidak tahan lagi, aku mengusulkan supaya dia dan aku menantangmu di sini dan dalam keadaan berdua saja ini, ku gunakan kesempatan untuk membalas dendam. Karena itulah ku bunuh dia. Wiwi Toanio menudingkan telunjuknya yang runcing itu ke arah mayat yang kini tinggal kelihatan kaki sebatas lutut saja, lalu menangis lagi. Ku ancu merasa tertarik sekali, tidak hanya tertarik oleh penuturan ini, namun terutama sekali tertarik oleh kecantikan Wiwi Toanio, oleh olah bicaranya yang demikian menarik, demikian manis sehingga pemuda ini seperti mabuk. Baru saja ku ancu mengalami patah hati karena sui ceng. Hati mudanya khas akan sifat lemah lembut seorang wanita, haos akan kasih sayang seorang wanita, terlebih lagi setelah dia digagalkan dalam cinta kasih pertamanya dengan sui ceng. Melihat Wiwi Toanio, timbul kasihan di dalam hatinya. Alangkah malangnya nasib wanita ini, wanita yang secantik ini, seperti digadari. Wiwi Toanio bukanlah seorang wanita luar biasa kalau dia tidak dapat membaca pikiran ku ancu dari sinar matanya. Tiba-tiba dia makin terisak dan dipegangnya kedua tangan ku ancu sambil berlutut di depan pemuda itu. Lu Tai Hiap, setelah membunuh An Kai Seng, aku, aku yang sebatang kera ini sudah lama mengagumi Tai Hiap. Sudilah Tai Hiap menerima perasaan hatiku, biar sampai mati aku iwi seorang sengsara takkan merasa penasaran. Jangan takut, Tai Hiap, perkara pembunuh Kai Seng ini tentu semua orang mengira bahwa Tai Hiap yang melakukannya, akan tetapi selama aku berada di sampingmu, tidak seorang pun berani mengganggumu. Aku akan mengatakan bahwa Kai Seng tewas dalam pertempuran yang jujur. Dan kau boleh berdiam di gedungku, Tai Hiap. Atau, apabila Tai Hiap menghendaki, aku juga melah meninggalkan gedung itu untuk mengikutimu merantau. Sampai mati aku ingin berada di sampingmu, Tai Hiap. Mendengar kata-kata yang diucapkan dengan suara merayu-rayu ini, lulu hati ku ancu. Musuh besarnya sudah tewas, dan dia ya tidak mempunyai permusuhan sesuatu dengan wanita ini, bahkan wanita ini pun menjadi korban dari musuh besarnya. Suara yang merdu merayu ini, wajah yang cantik jelita, tangan halus yang memegangi tangannya, semua ini terlampau kuat dan berpengaruh bagi batin ku ancu yang biarpun amat kuat akan tetapi masih hijau dalam menghadapi wanita. Hampir saja dia memeluk wanita yang sudah menyerahkan diri dan nasib kepadanya. Akan tetapi rasa jengah membuat dia membetut tangannya dan cepat melompat mundur. Wajahnya sebentar merah sebentar pucat. Belum pernah dia menghadapi wanita yang terang-terangan menyatakan cinta kasih kepadanya, apalagi seorang wanita secantik Wiwi To'anyu. Hatinya yang kosong dan kecewa karena kegagalan cinta kasihnya terhadap Sui Cheng menuntut isi. Dan sekarang, tiba-tiba saja wanita ini melemparkan diri ke dalam hatinya. Jangan, suaranya gemetar dan berbisik, jangan begitu Wiwi To'anyu, ini, ini tidak baik, katanya dan dia merasa heran sendiri karena napasnya menjadi terengah-engah dan tubuhnya lemas. Mengapa tidak baik Wiwi To'anyu bangun berdiri dan kembali dia memegangi kedua tangan pemuda itu? Kita sama-sama bernasib malang, dan aku, aku juga melah menjadi muridmu, menjadi bujamu, asal saja kau menerima perasaan hatiku, Lutai Hiap. Bayangan wajah wanita-wanita yang pernah mendekati hatinya terbayang di depan Matu Kuancu. Pek Cilan Tio Loeng, Liani Gadis Raksasa, Malita dan Malika Dua Gadis Katai, Gou Kui Lan. Akan tetapi tidak ada yang secantik Wiwi To'anyu, tidak ada yang demikian menariknya, bahkan melebih Sui Cheng. Tidak ada pula di antara mereka yang menyatakan cinta kasih sebulatnya seperti Wiwi To'anyu. Jangan, biarkan aku pergi saja hati Nurani Kuancu masih memberontak dan sekali renggut dia melepaskan diri, lalu melompat dan hendak lari pergi, lari dari tempat yang dianggapnya amat asing, amat berbahaya namun yang mendebarkan hatinya ini. Kau kejam, Lutai Hiap. Kalau begitu, biarlah aku Wiwi yang malang nasibnya binasa di saat ini juga sambil berkata demikian, wanita muda yang cantik jelita itu melompat ke dalam rawa di mana suaminya kini hanya kelihatan sepasang kaki sebatas lutut saja. Kuancu belum pergi terlalu jauh, tentu saja pendengarannya yang luar biasa tajamnya itu dapat mendengar suara tubuh wanita itu terjatuh ke dalam lumpur berair. Wiwi teriaknya dengan muka pucat dan dia cepat melompat ke pinggir rawa. Dilihatnya Wiwi sudah tenggelam sampai ke pinggangnya, di dekat mayat suaminya itu. Muka wanita itu memandangnya sedemikian rupa sehingga Kuancu tak dapat menahan hatinya lagi. Wiwi, kau bertahan dulu, aku akan menolongmu. Kalau kau melompat ke sini, kita berdua akan mati, Tai Hiap. Tunggu, aku akan mencari akal. Tidak usah kau menolongku, hidup juga percuma saja. Kalau kau tidak mau menerima perasaan hatiku, aku tidak mau ditolong. Kuancu tak mau menjawab lagi, hatinya ngeri melihat betapa tubuh wanita itu melesak makin dalam, sekarang lumpur telah mengisapnya sampai ke dada. Bagaimana ia dapat menolongnya? Biarpun kepandainya tinggi, akan tetapi kalau dia melompat ke dalam rawa, dia pun akan terisap oleh lumpur itu dan tidak berdaya. Tiba-tiba dia mendapat akal. Didorongnya sebatang pohon sehingga roboh dan batang pohon ini dia lemparkan ke dalam rawa di dekat Nuiwito Aniu. Air memercik ke atas hingga membasai seluruh muka wanita yang kini kelihatan lemas. Isap pan lumpur sudah menyesakan dada dan membuat ia hampir tak dapat bernapas. Tai hiap. Aku, aku mati, selamat tinggal, katanya lemah. Wiwi, tahankan, aku akan menolongmu. Percuma, kata Wiwito Aniu dan kini ia semakin tenggelam sampai ke leher. Wiwi, pegang cabang pohon itu. Tidak, biar aku, mati. Jangan, Wiwi, aku kasihan padamu, aku akan menolongmu. Katakan, kau cinta padaku atau tidak? Kuancu tertegun, mukanya merah sekali dan dadanya bergebar. Katakan, Kuancu, sebelum lumpur ini memasuki mulutku, memasuki telingaku. Kuancu melihat betapa sekarang air sudah sampai ke dagu wanita itu, Maka secara setengah terpaksa dan dengan suara gemetar dia menjawab, Aku, cinta padamu, Wiwi. Setelah berkata demikian, tanpa membuang waktu lagi Kuancu segera melayang turun ke dalam rawa itu. Kakinya menoto batang pohon yang tadi dilemparnya, Dan dengan mengerahkan ginkangnya agar batang itu tidak bergerak seperti dihinggapi oleh seekor burung saja, Tangannya menyambar baju di pundak Wiwi Toaniu. Beret baju robek akan tetapi tubuh Wiwi Toaniu telah terbetut sedikit sehingga kini air hanya sampai di pundaknya. Keluarkan lenganmu dari lumpur itu kata Kuancu yang cepat mengimbangi tubuhnya karena batang pohon itu bergoyang-goyang. Wiwi Toaniu menggerakkan tangannya dan tangan kirinya dapat terlepas dari isapan lumpur. Hati-hati, aku akan menarikmu keluar kata Kuancu lagi. Dia cepat menyambar pergelangan tangan wanita itu, Lalu dengan pengerahan tenaga luakang yang hebat, Dia dapat melawan isapan lumpur dan sedikit demi sedikit tertarik. Keluarlah tubuh Wiwi Toaniu dari bawah permukaan air. Kini tangan kanan Wiwi Toaniu merangkul pinggang Kuancu dan dia membantu pemuda ini menarik dirinya. Gerakan ini sebetulnya tidak perlu, karena kalau dia diam saja, Kuancu akhirnya tetap akan dapat menariknya keluar. Bahkan dengan gerakan ini Wiwi Toaniu sudah merusak keseimbangan tubuh Kuancu sehingga ketika batang pohon itu bergoyang-goyang, Dia tidak dapat menahan diri lagi sehingga keduanya terpeleset dan tercebur ke dalam air. Selaka Wiwi Toaniu menjerit, akan tetapi dengan tenang Kuancu lalu menyambar cabang pohon dan sekali menarik dirinya, Dia telah berdiri kembali di atas batang pohon. Ia segera menangkap tangan Wiwi Toaniu lagi dan menariknya kuat-kuat. Ia berhasil. Kini Wiwi Toaniu dengan pakaian basah dan kotor, berdiri di atas batang pohon dengan menggigil, mendekat pinggang Kuancu yang pakaiannya juga basah dan kotor. Tiba-tiba Wiwi Toaniu mengeluh panjang dan dia pingsan di dalam pelukan Kuancu. Pemuda ini terkejut dan setelah memeriksa ketukan nadi, tahulah dia bahwa wanita ini pingsan karena mengerahkan luekangnya sendiri. Tadi di dalam lumpur, kalau Wiwi Toaniu tidak mengerahkan luekang sekuatnya, tentu tubuhnya telah terisap semua dan dadanya terhimpit lumpur sampai tak dapat bernapas. Dan kini setelah terbebas, jalan darahnya langsung lancar kembali dan ini mendatangkan gonjangan kepada jantungnya, terutama karena baru saja dia mengalami kekhawatiran hebat. Kuancu lalu memanggul tubuh wanita itu dan melompat ke darat. Akan tetapi, ketika dia meloncat ke darat, batang pohon itu bergerak sehingga lenyaplah sebagian besar tenaga loncatannya. Hal ini karena sekarang ia memanggul tubuh Wiwi Toaniu dan pula batang pohon itu mengambang di atas air, maka amat mudah bergoyang. Kuancu tidak berhasil melompat sampai ke darat, melainkan jatuh lagi ke dalam rawa. Baiknya dia terjatuh di bagian pinggir, di mana lumpur terdapat tanah keras sehingga dia selamat. Dengan tubuh Wiwi Toaniu di atas pundaknya, Kuancu berjalan naik dengan memegang dahan-dahan pohon sebagai bantuan. Akhirnya dia selamat sampai di darat dan Wiwi Toaniu mengeluh panjang, tanda siuman kembali dari pingsannya. Begitu membuka mata, wanita ini segera menubruk dan memeluk leher Kuancu sambil menangis terisak-isak. Kuancu memandang wajah wanita itu, kemudian sambil tertawa dia berkata, Jangan kau menangis, bukankah kita sudah selamat? Lihat, mukamu dan mukaku serta pakaian kita penuh lumpur. Wiwi Toaniu mengangkat mukanya, dan wajahnya yang cantik manis tersenyum geli di antara air matanya. Mari kita mencuci pakaian kita, katanya. Di tengah hutan ini terdapat sumber air, biar aku yang akan mencuci pakaianmu. Apakah kau tidak lebih baik pulang dan berganti pakaian? Aku, aku akan tetapi Wiwi Toaniu tidak memberi kesempatan padanya untuk banyak membantah, karena wanita ini sudah memegang tangannya dan menariknya ke tengah hutan. Kuancu hanya menurut saja. Dengan bujukan-bujukan, rayuan-rayuan dan tipu muslihat yang semenjak zaman purba dimiliki oleh pihak wanita untuk merobohkan hati pria yang bagaimana kuat pun, Wiwi Toaniu berhasil membuat Kuancu bertekuk lutut. Pemuda yang masih hijau ini akhirnya jatuh dalam perangkap, roboh di bawah pengaruh Wiwi Toaniu yang memang amat cantik lahirnya, akan tetapi amat kotor batinnya itu. Kuancu mengalami pengalaman yang membuat dirinya seolah-olah sudah buta dan tuli, membuat dia seperti menjadi seekor domba yang lunak dan jinak, yang menuruti segala kehendak dan kemauan Wiwi Toaniu yang amat pandai mengambil hati. Sampai tiga hari mereka berada di tengah hutan, akhirnya mereka bermufakat untuk mengadakan pertemuan di hutan itu setiap hari. Kemudian, barulah Wiwi Toaniu pulang ke kota Ankeng dan Kuancu juga kembali ke rumah penginapan. Pemuda ini berani kembali ke kota karena Wiwi Toaniu menanggung bahwa tidak akan ada yang berani mengganggu dirinya. Benar saja, ketika Kuancu tiba di hotel, pengurus hotel berlaku amat hormat dan manis kepadanya, dan dia memuji kekasihnya yang ternyata tidak berkata bohong. Wanita itu yang sudah pulang terlebih dulu agaknya sudah mengatur segala galanya, bahkan untuk makannya, pengurus hotel menyediakannya dengan hidangan-hidangan istimewa. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Kuancu sudah pergi ke hutan itu. Semalam dia tidak bisa tidur, pikirannya penuh dengan Wiwi Toaniu. Ia merasakan kebahagiaan yang luar biasa dan diam-diam dia harus mengakui bahwa meskipun perbuatannya itu tidak tahu malu, namun bagaimana lagi karena dia telah jatuh cinta kepada Wiwi Toaniu. Dia mencinta wanita itu dengan seluruh jiwa raganya. Perasaan cinta kasihnya terhadap wanita-wanita lain, juga terhadap Bun Sui Cheng berubah menjadi cinta kasih terhadap Wiwi Toaniu. Sama sekali dia tidak tahu bahwa Wiwi Toaniu sedang mempermainkannya, dan dia hanya mengira bahwa Wiwi Toaniu benar-benar cinta kepadanya dengan suci murni. Dia segera membuat rencana dalam hidupnya yang akan datang. Wiwi Toaniu sudah menyatakan hendak ikut pergi dengan dia, hendak menjadi suami istri sampai tua dan hidup penuh kebahagiaan serta melupakan segala hal yang sudah lalu. Bahkan Wiwi Toaniu tidak merasa keberatan untuk pergi ikut dengan dia tinggal di Pulau Kosong, yaitu Pulau Pek Hyotu di mana dia telah mempelajari ilmu silat dari kitab Im Yang Butek Chin Keng. Wanita itu bahkan menyatakan hendak ikut pula mempelajari ilmu ini dari Kuancu, dan keduanya hendak memperdalam ilmunya di pulau itu, jauh dari dunia ramai, hidup berdua penuh cinta kasih. Wiwi Toaniu pulang lebih dulu karena harus membersihkan nama, harus menyatakan kepada dunia ramai bahwa Kaiseng telah meninggal dunia karena terjerumus ke dalam lumpur. Setelah itu, barulah mereka dapat menjadi suami istri yang sah, karena sebagai seorang janda, Wiwi Toaniu berhak menikah lagi dengan pria pilihannya. Bagi orang-orang biasa, tentu saja hal ini merupakan hal yang tidak masuk di akal. Tidak ada seorang janda yang menikah lagi. Akan tetapi Wiwi Toaniu bukanlah wanita biasa. Dia dapat dianggap sebagai seorang wanita gagah di dunia Keng Owi yang tidak kukuh mempertahankan tradisi lama, maka tentang perkawinan lagi dari seorang janda bukan apa-apa lagi. Sebelum Kuancu berangkat ke hutan, pengurus hotel menemuinya sambil membawa sebungkus barang. Tai Hiap, perkumpulan orang-orang hartawan di kota ini yang mendengar bahwa Tai Hiap adalah seorang gagah yang amat terkenal, telah mengirim barang-barang sebagai tanda penghormatan. Harap Tai Hiap suka menerimanya. Kuancu terheran, akan tetapi dia menerima bungkusan itu dan membukanya. Alangkah kagetnya ketika dia melihat sejumlah barang-barang perhiasan yang indah-indah, terbuat daripada emas dan permata, juga terdapat pula potongan-potongan uang emas. Ahaha, bagaimana aku dapat menerima sumbangan sebanyak ini? Aku tidak mengenal mereka. Harap Lopek mengembalikan saja. Jangan begitu, lu Tai Hiap. Penolakan tentu akan mendatangkan rasa tidak enak dan malu. Harap Tai Hiap menerimanya, biarpun tidak semua. Kuancu menganggap bahwa kata-kata ini ada betulnya juga. Pula, dia memang amat tertarik melihat benda-benda ini, karena alangkah senangnya apabila dia bisa memberi hadiah kepada kekasihnya. Dia lalu mengambil sebatang tusuk konde yang terbuat daripada perak yang berukirkan atau berbentuk naga indah sekali dan bermata intan. Biarlah aku mengambil tanda metu ini saja. Selebihnya harap kau kembalikan, diiringkan ucapan terima kasihku. Demikianlah, dengan tusuk konde itu di dalam sakunya, dia pergi ke hutan. Dia melihat kekasihnya sudah berada di situ dan tanpa banyak cakap lagi mereka kemudian saling berpelukan dengan mesra. Aku tunggu-tunggu kau setengah mati. Aku gelisah kalau-kalau secara diam-diam kau sudah meninggalkan aku, kata Wiwi To'anyo dengan sikap manja. Mengapa kau khawatir ku tinggalkan? Demikian besarkah cintamu kepadaku, Wiwi? Wiwi To'anyo menjatuhkan kepala di atas dada pemuda itu. Aku akan bunuh diri kalau kau tinggalkan, kekasihku. Kuan Su tersenyum bangga. Hatinya sebesar gunung dan dia merasa amat berbahagia. Dia ambilnya tusuk konde yang tadi diaterima dari sumbangan para hartawan, kemudian diperlihatkan kepada Wiwi To'anyo. Wiwi, lihat, aku membawa hadiah untukmu. Wiwi To'anyo pura-pura memandang dengan penuh kekaguman. Padahal sumbangan tadi sebetulnya adalah dia sendiri yang menyuruh pengurus hotel mengantarkan kepada Kuan Su dengan maksud dan siasat tertentu. Pasangkan pada rambutku, Koko, katanya dengan suara mesra. Kuan Su memasang tusuk konde itu pada rambut Wiwi To'anyo yang hitam panjang dan halus serta berbau harum itu. Koko, apakah artinya tanda mata ini? Apakah sekedar untuk penghias rambut? Tentu saja, habis apalagi kegunaannya tanya Kuan Su. Apa benar kau mencintaku seperti aku mencintamu, Koko? Mencinta dengan sepenuh jiwargamu. Wiwi, apakah kau masih bersangsi lagi? Lu Kuan Su adalah orang gagah yang selalu memegang teguh janjinya. Kalau begitu, berjanjilah bahwa kau akan menuruti segala kemauanku, Koko. Tanpa bersangsi-sangsi lagi, sambil memeluk tubuh itu erat-erat, Kuan Su berbisik. Aku bersumpah untuk menuruti segala kehendakmu, kekasihku. Biar tusuk konde naga perak ini menjadi saksi. Bagus. Girang sekali hatiku. Kegirangan Wiwi To Anyo benar-benar besar dan luar biasa. Sepasang matanya yang indah laksana mece burung hang itu bersinar-sinar, mukanya berseri-seri, akan tetapi di balik seri mukanya ini terbayang kekejaman yang hebat bukan main. Tiba-tiba Kuan Su melompat ke belakang dan bajunya pada lambung kiri berdarah. Kulit lambungnya terluka sedikit ketika dia melompat tadi karena Wiwi To Anyo telah menusuk lambungnya dengan tusuk konde yang dicabutnya perlahan-lahan. Kuan Su membelalakan matanya, memandang wajah cantik yang tersenyum itu. Wiwi, kau, akan tetapi kata-katanya ini dia hentikan dan secepat kilat tubuhnya melompat ke kanan. Ia mendengar gerakan orang di balik rumpun dan sekali dia melompat, dia melihat orang itu hendak melarikan diri. Dengan gerakan kakinya, Kuan Su dapat menendang bagian belakang lutut orang itu dengan cepat sehingga orang itu tidak sempat mengelak lagi, segera roboh terguling. Kuan Su menubruk maju dan menotok jalan darah orang itu. Ketika dia melihat wajah orang itu, tiba-tiba Kuan Su menjadi pucat sekali dan tubuhnya menjigil. Tak terasa lagi dia mundur tiga tindaklah melihat bahwa orang ini bukan lain adalah An Kai Seng. Kau, An Kai Seng. An Kai Seng yang tidak jadi tertotok, bangkit duduk karena sambungan lututnya sudah terlepas. Dia menyeringai dan berkata mengejek. Memang aku An Kai Seng dan kau adalah pendekar besar lu, Kuan Su yang telah main gila dengan istri orang lain. Cih, manusia macam kau ini hidup juga hanya mengotorkan dunia. Bunuhlah aku kalau kau hendak bunuh, lebih baik mati daripada hidup dengan nama busuk. Kuan Su merasa seakan-akan dunia ini kiamat. Dia menoleh dan melihat Wui Wito An Yo memandannya dengan mati menyatakan kemenangan besar. Tiba-tiba saja Kuan Su menjadi mati gelap. Segera dicabutnya Liyong Co An Kiam dan dia hendak mencincang tubuh musuh besarnya. Akan tetapi tiba-tiba terdengar seruan Wui Wito An Yo. Lu Kuan Su, tahan senjatamu. Suara yang lunak dan halus ini memang amat besar pengaruhnya terhadap Kuan Su. Tanpa terasa lagi, dia kembali menurunkan pedangnya. Wui Wito An Yo melompat ke tempat itu sambil memegang tusuk kondenya yang tadi gagal membunuh Kuan Su. Kuan Su, lupakah kau akan sumpahmu tadi? Aku menghendaki agar kau mengampuni Kai Seng dan selamanya kau tidak boleh membunuhnya. Lihatlah, tusuk konde ini yang menjadi saksi akan sumpahmu. Kau harus mentaati segala kehendakku. Kuan Su menjadi makin pucat. Mengertilah dia sekarang bahwa semua ini adalah tipu muslihat dari Wui Wito An Yo. Selama ini An Kai Seng memang masih hidup, dan yang didorong masuk ke dalam rawa-rawa sampai mati mungkin hanyalah salah seorang kaki tangan mereka yang sengaja dikorbankan untuk siasat ini. Jadi selama ini Kai Seng tahu bahwa istrinya sengaja menjual diri kepada Kuan Su dan selama itu mungkin sekali Kai Seng bersembunyi di dalam hutan, mengintai semua perbuatannya. Kau, kau merencanakan tipu busuk ini. Wui Wito An Yo mengangguk. Kau terlalu liai untuk dilawan dengan senjata, jawabnya sederhana. Kuan Su tidak dapat berkata apa-apa lagi. Sebagai seorang gagah dia harus memegang teguh sumpahnya. Selamanya dia tidak dapat membunuh Kai Seng kalau Wui Wito An Yo tidak menghendakinya. Kuan Su, berjanjilah bahwa kau tak akan membunuh Kai Seng. Kata pula Wui Wito An Yo dan suara yang biasanya terdengar mesra itu kini terdengar oleh Kuan Su seperti suara setan. Baik, baik, aku menyerah kalah. Dan akhirnya, sambil mengeluarkan teriakan setengah tertawa dan setengah menangis, pendekar muda yang sakti ini lalu berkelebat dan lenyap dari situ. Kai Seng memeluk istrinya. Wui Wui, aku berhutang nyawa kepadamu. Kau benar-benar seorang istri yang setia. Biarpun mulutnya berkata demikian, namun di dalam perutnya Kai Seng merasa panas sekali kalau dia mengingat akan kera bagaimana istrinya menyelamatkan nyawanya. Dia merasa amat sakit hati kepada Lu Kuan Su. Wui Wito An Yo tahu akan isi hati suaminya, maka ia menghiburnya, jangan kau kecewa. Biarlah perlahan-lahan kita mencari Kuan Su dan dengan pengaruh tusuk konde itu, kita akan dapat membunuhnya kalau dia bertemu dengan kita lagi. Akan tetapi usaha suami istri yang curang ini selalu gagal. Di dunia Kang Ong tidak pernah terdengar nama Lu Kuan Su lagi, yang ada hanyalah Bu Kuan Su, tidak ada kepandaian. Semenjak munculnya pendekar yang berjuluk Bu Kuan Su, dunia Kang Ong tergoncang hebat. Dan Bu Kuan Su ini bukan lain adalah pemuda Lu Kuan Su yang menderita pukulan hebat sekali seperti orang gila, Namun dia selalu bertindak sebagai seorang pendekar penolong mereka yang sengsara. P.A.M.A.T.